Langkah pertama adalah pembuatan larutan FAA, alkohol bertingkat, dan silol bertingkat Langkah kedua, fiksasi sampel dengan fiksatif berupa FAA Sampel dipotong dan dimasukkan ke dalam botol flakot Sampel dipotong dan dimasukkan ke dalam botol flakot Selama 24 jam Langkah ketiga adalah dehidrasi dengan dehidren berupa alkohol FAA yang sebelumnya berada dalam botol dibuang dan diganti dengan alkohol 70% Selanjutnya sampel di microwave dengan tekanan 20 selama 3 menit Selanjutnya sampel diuapkan dengan vakum desikator selama 5 menit Satu rangkaian tahap ini diulangi untuk seri alkohol yang lain yaitu alkohol 80%, alkohol 90%, dan alkohol absolut Terima kasih telah menonton! Langkah keempat adalah clearing atau dealkoholisasi Tahap dialkoholisasi pada praktikum ini memerlukan larutan alkohol dan silol dengan perbandingan 3 banding 1, 1 banding 1, dan 1 banding 3 Pertama, alkohol absolut dibuang dan diganti dengan alkohol silol perbandingan 3 banding 1 Alkohol silol 3 banding 1 dibuang dan diganti dengan alkohol silol 1 banding 1 Alkohol silol 1 banding 1 dibuang dan diganti dengan alkohol silol 1 banding 3 Alkohol silol 1 banding 3 dibuang dan diganti dengan silol absolut Tahap penggantian dengan silol absolut dilakukan sebanyak 2 kali Langkah kelima adalah infiltrasi Silol absolut dibuang dan diganti dengan silol parafin dengan perbandingan 1 banding 9 Kemudian sampel disimpan dalam oven bersuhu 60 derajat celcius selama 24 jam Setelah 24 jam, kemudian masuk ke tahap embedding Langkah ketujuh adalah mounting Balok parafin yang telah mengeras ditempelkan pada holder Posisikan bidang irisan yang diinginkan sejajar dengan holder Untuk menguatkan balok parafin bisa diberi parafin pada setiap sisi balok parafin Balok parafin bisa dirapikan sehingga irisan tidak terlalu besar ketika diletakkan pada gelas benda Terima kasih telah menonton!